Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selama, kita langsung saja menuju ke kelanjutan ceritanya Sekitar pukul 1 malam, suasana kampung semakin sepi Sesekali motor lewat, tapi aktivitas semua orang sudah terhenti Kecuali mereka yang menjaga pos ronda Meski berada di pinggir ibu kota Kehidupan di sini tidak berlangsung selama 24 jam Semua beristirahat pada porsi yang cukup Rumah ayah sekeluarga telah gelap saat itu Semua sudah terlalap dalam alam mimpi masing-masing Beristirahat dan juga meredakan letih setelah seharian Mengurus pemakaman nenek Sebuah hari yang mereka lewati dengan begitu mengejutkan Penuh dengan rasa berdih dan air mata Kini sudah saat mereka Bersiap dan menatap hari esok Dari dalam kamarnya, Bobby terbangun Ia membuka mata lalu menoleh ke kasur kakaknya Niko Yang tengah tidur bulas Bobby turun dari kasur Kakinya lalu melangkah keluar kamar Sambil mengujuk-ujuk matanya Anak kecil itu berjalan di tengah gelapnya rumah tengah malam itu Bobby si pemberani mulai menuruni tangga Tujuannya adalah menuju kulkas Sesampainya di bawah ia kemudian membuka kulkas Cahaya lampu dari dalam lemari pendingin itu pun Menerangi ruang tengah yang gelap itu Bobby yang seorang diri itu lalu marahi sebotol air dingin Karena suasana rumah sepi Ia lantas berani minum air dingin tanpa andri yang menagur Setengah dari botol kecil itu Ia minum membasahi mulutnya Setelah selesai Ia menaruh botol kembali dan juga menutup pintu kulkas Tangannya mengalap mulut yang sedikit basah Anak laki-laki itu kembali menaiki tangga Lalu masuk ke dalam kamar Langkahnya terhenti tepat setelah ia menutup pintu Telinga Bobby mendengar suara nenek dari dalam kamar seberang Kamar seberang itu memang merupakan kamar nenek semasa hidupnya Dari dalam sana Bobby ini mendengar Nenek sedang menangis di tengah kegelapan malam Bobby kembali membuka pintu Mengintip dari dalam kamarnya Menatap ke pintu kamar nenek Suara tangisan itu pun semakin jelas di telinganya Nenek Panggil Bobby dengan nada pelan Mata anak itu terus tertuju pada arah kamar itu Setelah Bobby memanggil Suara tangisan itu pun berhenti Ia Bobby Balas nenek dari dalam kamarnya Suara lirih dan sedikit menggema di telinganya Bobby mulai takut Ia kemudian menelan ludahnya Nenek kan udah meninggal Kata Bobby Bobby bangun Temenin nenek sini Suara nenek dari dalam kamar itu Mengajak Bobby untuk datang dan menemaninya Sini sayang Tambahnya Nenek udah pulang ya Mata Bobby terus terpaku Menatap pintu kamar itu Tangannya sedikit-sedikit Membuka pintu itu lebih lebar Satu kakinya sudah siap melengkak keluar Bobby Panggil Niko dari kasurnya Sang kakak terbangun Dan mendapati adiknya berdiri Di depan pintu yang terbuka Tidur Bobby Jangan minum air dingin terus Nanti aku bilangin mama loh Ancam Niko Sambil kembali memejamkan matanya Enggak Bobby gak minum air dingin kok Ucapnya yang kemudian Menutup pintu kamar Yaudah ngapain disitu Buruan tidur Iya iya Ini mau tidur kok Anak polosi itu berjalan Kembali ke kasur Dan memejamkan matanya Kembali terbaring Dan kemudian memejamkan mata Sementara di luar sana Suara tangisan nenek kembali terdengar Membuat Bobby terjaga Dan tidak bisa tidur Selama beberapa menit Suara tangisan nenek Terus merasuki Telinganya Tangan ayam mengeluarkan Handuk basah Dari dalam baskom air itu Ia memeras lebih dulu Handuk tersebut Lalu dengan pelan Menaruhnya Ke atas dahi mama Yang terbaring Lemas di kasurnya Wajah mama pucat Ia bahkan tidak mampu Berdiri saking lemasnya Sebuah selimut tebal Masih melapisi tubuhnya Memberinya kehangatan Dan menghindar Dari hawa dingin Setelah mengompres Dahi mama Ayah menaruh Baskom air itu Di lantai Ia naikkan lagi Selimut mama Yang sedikit turun Padahal itu Mama wanita itu Menantap kosong ke langit Sedangkan Mulutnya Kemetar Seperti sedang Menggigil kedinginan Rasanya gimana Tanya ayah Sambil menggigil Mama menjawab Gak enak pokoknya Dingin Pusing Ayah begitu berhati Dengan kondisi istrinya Yang langsung memburuk Dalam hitungan jam saja Sambil mengelah nafas Ia pun beranjak keluar Ayah keluar sementara ya Mau lihat anak-anak Ucap ayah Tapi mama hanya Diam dan tidak menjawab Sesamanya di luar Ayah bertemu Dengan ketiga anaknya Mereka sama-sama Duduk di meja makan Sambil menyantap sarapan Terdengar suara piring Dan sendok beradu Sesekali candaan polos Antara Niko dan Bobby Terdengar Ayah terus berjalan Mendekat dan sampai Di meja makan Menata mereka Yang sedang menghabiskan Sarapannya Nanti kalau udah Taruh di festival ya Kata ayah Sambil tersenyum Tangannya dengan lembut Mengusap rambut Bobby Yang makan dengan lahapnya Gak apa-apa ya Nanti aku yang cuci piringnya Kata Rara Oh iya Rara mau cuci piring Tanya ayah Rara pun mengangguk Ya Bagus deh kalau gitu Berarti Ayah bisa berangkat sekarang ya Antar mama ke boskesmas Mumpung Mumpung penaftarannya Masih buka Iya ayah Sautrara Lagi-lagi Paru bayi itu Lalu masuk kembali Ke dalam Ia meraih jaket kulit Yang tergantung Rapi di niding kamar Sambil Mama kainya Ia berjalan Ke arah kasur Mama tengah Memejamkan mata Dengan lembut tangan Ayah Menyenggol kakinya Ma Bangun dulu yuk Kepugas mas Ajak ayah Mendengar itu Mama membuka matanya Dirinya lalu duduk Secara perlahan Terlebih dulu Bersandar di Kepala ranjang Dengan wajah lesu Ia menatap sekitar Dari ekspresinya Jelas sekali Terlihat Mama tidak sehat Seolah ada Sesuatu Yang ia rasakan Dalam tubuhnya Ayah memberikan Sui terajut Milik mama Tidak lama kemudian Mereka berdua Keluar Dari dalam kamar Dengan lemas Mama berjalan pelan Dan duduk Dimejamkan bersama Ketiga anaknya Ayah mengeluarkan motor Yang sudah lama Tidak ia pakai Siapa yang bikin telur Kata mama Sambil tersenyum Melihat Ketiga anaknya Kakak Jambobi Kak Rara Bagus Makan yang banyak Tidak lama kemudian Terdengar suara ayah Memanggil Dari luar Pelan-pelan Mama beranjak Dari kursi Mama tinggal dulu ya Sebentar kok Nitip rumah ya Rara Ucap mama Sambil berjalan Meninggalkan mereka Tidak lama Setelah mama keluar rumah Pintu rumah Mereka Berdua pun Yang semula terbuka Lebar tiba-tiba Tertutup dengan Sendirinya Pintu itu Ditutup dengan Begitu keras Seolah-olah Ada yang membanting Dari kamar Membuat kaget Ketiga saudara Yang sedang Makan itu Kedua anak Laki-laki Saling pandang Dengan wajah bingung Niko memberanikan diri Menoleh ke arah kamar Kosong Orang tuanya Tidak ada Siapa-siapa Tapi pintu yang Semula terbuka Lebar Kini sudah Tertutup berapa Sssst Niko Memanggil adiknya Bobi kemudian Menoleh Kesang kakak Apaan tuh Bisik Niko Bobi menggeleng Gak tau Kok ketutup Sendiri ya Hantu Bob Eh Dari arah Westafel Rara mendengar Perbincangan mereka Gak ada hantu Gak usah Aneh-aneh deh Palingan Angin juga Mana ada Angin disini Apa jangan-jangan Nenek jadi hantu Tanya Bobi Dengan polosnya Bobi Rara segera Menegur adiknya Jangan ngomong gitu ya Orang yang sudah Meninggal itu Udah tenang Istirahat di samping Tuhan Makanya kita Banyak-banyak berdoa Rara menasihati mereka Walaupun Sebenarnya Ia juga merasa Ada yang tidak beres Dari pintu Yang tertutup Sendiri itu Tapi kak Kok nenek bisa sih Pulang ke rumah lagi Soalnya semalam Bobi denger Suara nenek Di kamarnya Nenek lagi Bobi Bentak Rara Agak tegas Udah Habisin makannya Udah jangan banyak ngomong Kalau aku masih dengar kalian ngomong Besok masak telur sendiri Kedua adik Lagi-lagi itu Hanya bisa termenung Dengan bingung Berjampur takut Setelah mendengar ucapan Dari kakak Perempuannya Tidak ada yang bersuara Tidak ada yang bersuara Sama sekali Tidak ada yang berani Berbicara lagi Kemudian lanjut makan Makan mereka pun Dipercepat Dengan perasaan Ingin cepat-cepat Meninggalkan Meja makan Sementara itu Di luar rumah Ayah mulai menyalakan Mesin motornya Menghasilkan suara Yang khas Mama naik di belakang Setelah siap Ayah langsung Tancap gas Melaju Keluar kerban Ban motor mereka Mulai bersentuhan Dengan jalan kampung Yang tidak terlalu Bagus itu Ditambah Beberapa polisi tidur Yang juga harus Mereka temui Sepanjang jalan Menuju puskesmas Beberapa meter Dari rumah Motor mereka Melewati Gerobak Tukang sayur Yang sedang Berhenti Di pinggir jalan Di sekitaran Ya Beberapa ibu-ibu Berdiri mengelilingi Sambil melihat-lihat Barang yang dijual Sementara si pedagang Duduk santai Sambil merokok Di pinggir jalan Salah satu Pembelinya melihat Motor yang baru saja Melewatinya Bu Tau gak semalam Pas suami saya ronda Dia dapat cerita apa Tanya salah satu ibu Pembeli sayur Sambil memilih-milih sayuran Pembeli lainnya Menyau Memang ada cerita Apa semalam Katanya suami saya Tukang bakso Yang biasa lewat Disini itu Kalau malam itu Tau kan Dia katanya Ketemu sama nenek murni Di depan rumahnya Beli bakso Ucap ibu tersebut Ah Masa sih bu Iya Masa sih Orang udah meninggal kok Bisa beli bakso Serem deh Mendengar pertanyaan Dari ibu Pembeli itu Suasana pun Menjadi heboh Satu persatu Pembeli yang ada Disana Menanggapi Iya Katanya Pas pengajian juga Jamaah ada yang Dengar suara nangis Terus Bau busuk Tanpa salah satu Pembeli lainnya Ada apa ya Kok serem sih Merinding jadinya Jadi takut Keluar malam Lewat depan rumah situ Tapi ya Gimana ya Kalau dipikir-pikir Nenek murni Meninggal mendadak Gak ada sakit apa-apa Saya lihat loh Waktu pertama kali Nenek murni meninggal Darinya itu Banyak banget di lantai Kayaknya ada yang Gak beres tuh Iya Bener juga tuh Kirain saya doang Yang mikir begitu ya Eh Ini kapan selesainya Tuh ibu Dari tadi Dagangan saya Diputar-putar Dipegang-pegang Tapi gak dibeli-beli Saya juga kan Mau keliling bu Kata si pedagang Yang tiba-tiba Berdiri dan Mengingatkan Mereka semua Alhasil Oberlan Suruh mereka pun Terhenti Akibat si pedagang Memotong percakapan mereka Iya-iya Saya kan milih dulu Ganggu suasana aja Kamu itu Kalau salah satu Pembelinya Sambil menatap Sebel si pedagang Beberapa orang Yang ada disanapun Memberikan reaksi Yang sama Tahu bang Sabar dong Mereka semua Lantas terdiam Dan fokus Pada tujuan utama Yaitu membeli sayur Dan bahan pokok lainnya Sambil menggeleng-gelengkan kepala Si tukang sayur itu Kembali duduk Dan membuka ponselnya Mending buka sosmed aja deh Update status Ibu-ibu mau beli sayur Tapi kebanyakan gosip Jadinya lama Lalu posting Sindir si pedagang Sambil menekan tombol post Pada sosial medianya Sementara di bukas mas Ayah sudah mendapat Nomor antrian Untuk mama Beruntung bukas mas Tidak terlalu ramai Pagi itu Mereka mendapat Nomor muda Papan-papan himbauan Penyakit Dan berbagai poster Tentang kesehatan Terpasang Di dinding-dinding Semuanya berisi Soal promosi hidup sehat Satu dua orang Datang silih berganti Ada yang berobat Ada pula Yang meminta obat Sambil membawa Selembar resep Berisi tulisan dokter Ayah duduk Di samping mama Di sebuah kursi besi Yang sangat familiar Di tempat-tempat Macam rumah sakit Dan lainnya Mata mereka tertuju Pada televisi Yang menampilkan Soal kampanye Hidup sehat Dan anehnya Tubuh mama Yang semula lemas Dan panas Saat di rumah Mendadak menjadi sehat Saat di bukas mas Bahkan Sejak di jalan Mama merasa Sudah dirinya itu Lebih baik Masih lama ya Tanya mama Sambil menoloi Ke arah ayah Iya mah Namanya juga ngantri Tungguin aja Jawab ayah Mama lalu Mengalah nafas Mama udah enakan kok Udah gak demam Pulang aja yuk Mama kemudian Memegang dahinya Disusul dengan ayah Yang juga mengecek Suhu panas Di dahi istrinya itu Dan benar saja Tangan ayah pun Tidak merasakan Panas apapun Iya sih Mama emang Udah gak demam Wajah mama juga Udah gak pucat Tapi masih Ngerasa lemes gak Tanya ayah Penasaran Mama pun Kemudian Menjawab Dan menggeleng Ya syukur dia Kalau udah sembuh Tapi berhubung Udah ambil nomor Gak ada salahnya Kita cek ke dokter Sekalian ambil obat Buat pencegahan Tambahnya Mama lalu Mengiyakan Sekitar setengah jam Menunggu Mama masuk ke ruang praktek Sebuah ruangan Penuh bau obat Dan alat medis Terpajang Dimana-mana Mereka duduk Di hadapan Sang dokter Mama mulai Menyebutkan Semua keluhan Yang ia rasakan Selama semalaman Sampai pagi ini Berdasarkan keterangan Dari mama Dokter pun Mulai mama meriksa Segala kemungkinan Penyakit Ia meriksa Tapi sang dokter Mengerutkan dahi Tampak agak bingung Dan di sisi lain Juga merasa senang Ibu Dari yang saya periksa Ibu Gak apa-apa kok Demamnya juga Udah hilang ya Semuanya bagus Gak ada yang sakit Kata sang dokter Wanita itu Iya dok Semalaman saya Di dalam kamar Ngerasa demam Tapi pas tadi Keluar rumah Menuju ke sini Tiba-tiba Ngerasa sehat lagi Jawab mama Ya alhamdulillah Kalau begitu bu Berarti Cuma butuh Udara segar saja ya Sering-sering keluar rumah ya bu Berjemur di bawah Matahari pagi Sebelum jam 10 itu Bagus buat kesehatan Bagus kalau ibu udah sehat Tapi saya kasih obat ya bu Buat jaga-jaga Kalau demam lagi Sang dokter lalu Mulai menuliskan resep obat Ke sebuah kertas Yang tersedia Sedangkan ayah dan mama Saling pandang Di sisi lain Mereka senang Demamnya sudah hilang Di sisi lain Iya Juga ayah bingung kan Melihat kondisi mama Yang berubah drastis Dari semula pucat Dan lemah Segini menjadi sehat Dan segar Dalam waktu yang sangat singkat Tapi apapun itu Tetap patut Disyukuri Kesembuhan ini Mereka pun bisa pulang Ke rumah dengan lega Dan bahagia Rembulan tidak nampak Malam itu Sama seperti malam-malam Sebelumnya Awan mendung Memenuhi langit Menjatuhi bumi Dengan tiap rinting-rinting Hujan yang membasahi tanah Kemerijik air Mengalir Terdengar dari atas Gending rumah Dan pipa Saluran air Suasananya Amat sepi Hawa dingin Membuat semua orang Nyaman di dalam rumah Suasana rumah Dan juga suara hujan Yang khas Seakan membuat mereka Memecamkan mata Termasuk di rumah ayah Pada kali itu Semua sudah tidur Sejak jam Menunjukkan pukul Sebelas malam Di dalam kamar Hantu kecil yang basah Menempel di dahi mama Kali ini mama Kembali demam Persis setelah pulang Dari bukas mas Dan kembali Menginjakan kaki Di rumah ini Mama kembali Jatuh sakit Tidak berdaya Di atas ranjang Bahkan setelah Dibawa ke klinik Terdekat pada sore hari Kondisinya Tetap tidak membaik Di sampingnya Ayah tidur Lelap menemani Seluruh rumah gelap Tidak ada satupun Lampu menyala Termasuk Kamar anak-anak Kecuali rumah-rumang Cahaya lampu Dari luar Yang masuk Melalui Atau melewati Ventilasi Bobby dan Nico Sudah terlelap Cukup polas Diiringi suara Air hujan Yang jatuh Tepat di atap Kamar mereka Dalam kesunjian itu Sebuah suara Terdengar Dari lantai bawah Suara pintu Depan yang Diketuk Oleh seseorang Suara ketukan pintu Amat jelas Seakan ingin ada Yang berkunjung Di tengah malam ini Bahkan Saking mengganggunya Suara itu Bobby yang ada Di lantai atas Pun terbangun Matanya perlahan terbuka Wajahnya Tampak mengantuk Tatapannya Sayu Badannya Serasa Enggan Bangkit Dari kasur Empuknya Tapi suara ketukan itu Terus menerus Terdengar Dari lantai bawah Sampai akhirnya Bobby bangun Rambutnya Ajak-ajakan Ketika ia bangkit Dan duduk Di kasur Ia menolih Dan juga menatap Kakaknya Yang tidur Di beberapa meter Di sampingnya Kak Manggil Bobby Kakak Tambahnya Suara ketukan itu Masih terdengar jelas Tapi anak kecil itu Jelas ragu Dan takut Mengambilinya Kaniko Untuk terakhir kalinya Ia memanggil Sang kakak Niko benar-benar Sudah tidurnya Assalamualaikum Ucap suara Seseorang dari lantai satu Mendengar ucapan salam Bobby pun akhirnya Berani untuk turun Dari kasur Dan berjalan Keluar kamar Di tengah gelapnya rumah Bobby melangkah Menuruni tangga Hujan semakin lembah Di luar Sesekali gelatan kuntur Masuk melalui Celah-celah Saluran udara Suara langkah kaki Anak kecil Menjadi satu-satunya Yang terdengar Malam itu Assalamualaikum Usaman salam itu Kembali terdengar Persis dibalik Pintu depan Waalaikumsalam Ucap Bobby Sambil terus berjalan Mendekat Anak kecil itu Mempercepat langkahnya Melewati deretan sofa Dan rak sepatu Ia membuka kunci Yang masih Terpasang di pintu Tangannya lalu Meraih gagangnya Pintu kayu itu Ia buka Dengan ditarik ke dalam Hawa dingin pun Masuk ke dalam Dengan jelas Bobby bisa melihat Keluar Termasuk melihat Sosok yang Sejak tadi Mengatuk pintu Tepatnya di hadapannya Bobby melihat Nenek berdiri Di depan pintu Nenek saat itu Memakai kain kafan Yang masih baru Sepasang potongan Kapas kecil Juga menyumbat Kedua lubang hidungnya Wajahnya bucat Persis seperti Sebelum dikuburkan Kemarin Dengan beberapa Le rambut putih Keluar dari Kain kafan Yang membungkus Kepalanya Ya malam itu Nenek pulang Ke rumah Sebagai Sesosok pocong Eh nenek Nenek udah pulang Tanya Bobby Nenek lalu tersenyum Menunjukkan kulit Wajahnya yang keribut Matanya yang agak Cekung ke dalam Kiki-kikinya Sudah menghitam Iya Bobby Nenek masuk ya nak Kata nenek Iya nek Balas Bobby Mempersilahkan Kaki nenek Yang sudah membiru Lalu keluar Dari dalam kain kafan Menapak Dan mulai Melangkah Masuk ke dalam Jejak kaki coklat Bekas tanah kuburan pun Tercetak Di lantai putih itu Tetes-tetes air hujan Yang membasahinya Ikut mengalir Di petisnya Dengan santai nenek Duduk di sofa Masih dalam bentuk Kocongnya Bob Ambilin nenek air Minum dong Kata nenek Sambil Mempertahankan Senyum itu Di wajahnya Bobby menuruti Kemauan nenek Ia beranjak ke dapur Mengambil Kelas kaca Dari dalam rak Sebuah botol air Besar Ia keluarkan Dan dituang Kedalam kelas Ini nek Kata Bobby Sambil berjalan Membawa Sekelas air Makasih Cucu nenek Yang paling pintar Tangan nenek Yang putih Pucat Keluar dari Dalam bungkusan Kain kafan Orat-oratnya Tampak menonjol Dan ada Sedikit warna Keungu-unguan Yang menandakan Mulainya Proses Pembusukan Nenek minum Seperti biasanya Bobby bisa melihatnya Anak itu Tanpa rasa takut Duduk di samping Sang nenek Yang sudah meninggal Beberapa hari lalu Di tengah gelapnya malam Nenek menatap Cucunya Tangannya Mengusap kepala Bobby Kemudian bergerak Ke arah pipi Dengan gemas Nenek mencupit Pipi-pupi Aduh Celatuk Bobby Yang merasa sedikit sakit Nenek Nenek Dari mana aja sih Nek Tanya Bobby Penasaran Nenek abis Dari tempat Yang enak banget Banyak makanan Mainan Bobby mau ikut Mendengar Tawaran dari nenek Anak kecil Polos itu Mengangguk Tapi Bobby Ganti baju dulu Pake baju Kayak nenek ya Tambahnya Bobby terus Mengangguk Setiap kali Neneknya berbicara Hehehe Nenek tertawa Sambil menunjukkan Deretan kikinya Kulitnya yang tipis Seketika Mengkerut Saat tawa Itu keluar Hehehe Alih-alih takut Anak kecil itu Malah ikut tertawa Seakan sedang Bercanda Dengan orang Terdekatnya Pagi telah tiba Ayah bangun Dari tidurnya Dengan perasaan kaget Setelah kasur Yang ditidurinya itu Serasa Dikunjang dengan hebat Seperti merasakan Gemba bumi Setelah membuka matanya Ayah yang panik Langsung duduk Dan melihat sekitar Nyatanya kunjangan itu Bukan keragama Melainkan keratupu mama Yang sudah dalam keadaan Kejang-kejang Mata mama Melotot ke arah depan Seakan-akan Sedang menatap sesuatu Mulutnya terbuka Mengeluarkan air liur Dari dalamnya Pada kala itu Tubuh mama Begitu kaku Saat itu Mah Mama Panggil Ayah Yang panik Mama kenapa Mah Ia menepuk-nepuk Pipi wanita itu Berharap tangannya Bisa menyadarkan Sang istri Namun Namun Usaha itu Sia-sia Ayah langsung Turun dari Ranjangnya Bergegas Keluar dari kamar Akan tetapi Setelah keluar dari kamar Ayah justru Menemukan masalah baru Ia berjalan Melewati dapur Menuju ruang depan Di sana Ia mendapati pintu Depan yang sudah Terbuka lebar Lantai kotor Dengan jejak Tanah dari kaki Seseorang Dan parahnya Bobi kemudian Tertidur Di atas sofa Tanpa Sepengetahuan Ayah Semalaman Bobi tidur Di sofa Dengan pintu Terbuka Eh Adik Dik Bangun Bangun Kata Ayah Menggoyang-goyangkan Badan anak itu Hawa dingin Terasa Kala tangan Ayah Menyentuh Kulit Bobi Tapi Anak itu Tidak Bereaksi Sama sekali Ayah Mendekatkan Wajahnya Ke kepala Bobi Terasa Wangi bunga Kuburan Di rambut Anaknya itu Dengan jelas Tercium Ke hidung Ayah Sampai Tiba-tiba Dalam tidurnya Kedua tangan Bobi Terangkat Ke atas Aku mau Ikut Nenek Katanya Mengigau Dengan mata Yang masih Tertutup Hush Bangun Bangun Kamu Bangun Ayah Tidak Henti-hentinya Membangunkan Bobi Dengan Menggoyang-goyangkan Badannya Sementara Matanya Sesekali Melirik Ke arah Kamar Karena Cemas Dengan Keadaan Mama Suara kaki Ranjang Beradu Dengan lantai Masih Terdengar Dari Dalam Kamar Jelas Mama Masih Kejang-kejang Ikut Nenek Ayo Ikut Nenek Bobi Terus Mengigau Tidak Jelas Sampai Akhirnya Ayah Frustasi Dengan Telapak Tangannya Ayah Menampar Keras Pipi Anaknya Hingga Terbangun Aduh Kata Bobi Yang Terbangun Dan Langsung Memegangi Pipinya Setelah Bangun Dari Tidurnya Bobi Seperti Orang Linglung Ia Bingung Dan Melihat Sekitar Tidak Ingat Apa- Apa Matanya Menatap Lurus Kedepan Sedikit Menyibit Eh Kenapa Kamu Kok Tidur Disini Yang Buka Pintu Siapa Tanya Ayah Ini Kenapa Tangan Ayah Memegang Bekas Biru Di Pipi Bobi Seperti Habis Dicubit Dengan Begitu Keras Tapi Tidak Sepatah Kata Pun Keluar Dari Mulut Anak Itu Samar Samar Mulutnya Bergumam Nenek Suara Lengkah Kaki Terdengar Dari Ara Tangga Tidak Lama Muncul Rara Yang Baru Saja Bangun Dari Tidurnya Kakak Sini Panggil Ayah Remaja Itu Lalu Melihat Ayahnya Ia Yang Hendak Ke Kamar Mandi Bergegas Bermelok Ke Arah Ayah Pada Kala Itu Tanpa Ada rasa Curiga Apapun Ia Mendekat Dan Berdiri Didekat Mereka Berdua Jagain Adik Dulu Ya Ayah Langsung Memberikan Bobi Kepada Sang Kakak Perempuannya Tidak Biasanya Bobi Terlihat Melamun Seperti Sekarang Biasanya Dia Selalu Aktif Sedangkan Ayah Langsung Berjalan Cepat Kembali Ke Dalam Kamar Kenapa Sidi Tanya Rara Yang Kebingungan Dengan Wajah Datar Bobi Menggelengkan Kepalanya Ayah Sampai Di Kamar Matanya Menatap Mama Yang Terbaring Lemas Di Kasurnya Ia Sudah Tindak Lagi Kejang Tapi Tubuhnya Kian Lemah Matanya Menatap Kosong Ke Atas Mulutnya Terbuka Sedikit Ayah Lalu Beranjak Ke Dekat Meja Kecil Disamping Lemari Mengambil Selembar Tisu Dari Kotaknya Kemudian Mendekati Mama Dengan Lembut Ia Alap Air Liur Yang Keluar Dari Calah Bibirnya Mata Mama Yang Semula Menghadap Ke Langit Langit Kamar Langsung Menoleh Saat Ayah Berdiri Didekatnya Dengan Tetapan Serius Mama Berkata Nenek Datang Nenek Udah Pulang Ayah Mengebuskan Nafas Panjang Isti Farma Jawabnya Dengan Singkat Ia Lalu Membuang Tisu Tadi Ketempat Sampah Kecil Tangan Ayah Berpindah Kedai Mama Masih Panas Seperti Sebelumnya Sama Sekali Tidak Menunjukkan Adanya Berubahan Padahal Kemarin Pasti Di Luar Mama Ini Udah Sembuh Kenapa Begitu Balik Ke rumah Malah Jadi Sakit Lagi Seperti Ini Ayah Yang Kebingungan Mengaruh Kepalanya Mama Harus Makan Terus Minum Obat Kata Ayah Sambil Berjalan Keluar Ia Teringat Kejadian Dengan Arak Bungsunya Tapi Di Ruang Depan Hanya Nampak Rara Sedang Mengepel Lantai Yang Kotor Dengan Jejak Kaki Tanah Seseorang Pupi Mana Tanya Ayah Ia Lalu Berdiri Membelakangi Rara Lalu Membuka Kotak Obat Yang Menempel Di Dinding Udah Ke Kamar Mau Tidur Lagi Katanya Jawab Rara Sambil Mengepel Karena Penasaran Ia Berhenti Sejenak Menatap Ke Arak Ayah Ini Jejak Kaki Siapa Tanya Anak Pertamanya Itu Kayaknya Si Hibu B Itu Dia Ngekau Sampai Jalan Jalan Keluar Sebuah Toples Obat Kecil Kemudian Dikeluarkan Dari Dalam Kotak Tidak Lupa Membaca Nama-nama Obat Obat Itu Oh Sleepwalking Gumam Rara Tapi kok Jejak Kaki Bobby Bisa Segedi Ini Ayah Setau Kaki Bobby Kan Lebih Kecil Tambahnya Kali Ini Ayah Tidak Bisa Menjawab Sambil Menutup Kotak Obat Itu Ia Berbalik Badan Dan Menghadap Ke Ara Ah Mungkin Emang Segitu Kali Ukuran Kaki Dia Udah Ya Mau Kasih Mama Obat Dulu Jawab Ayah Yang Kemudian Kembali Masuk Kedalam Kamar Tidak Lupa Ia Mengambil Sepungkus Roti Yang Ada Di Dapur Di Depan Pintu Rara Masih Tidak Puas Dengan Jawaban Itu Ia Tetap Menatap Baik-baik Jejak Kaki Di Lantai Tersebut Aneh Kalau Bobby Bisa Keluar Masa Jejak Kakinya Tanah Begini Dimana Ada Tanah Patinnya Sambil Melihat Kehalaman Luar Yang Seluruhnya Sudah Memakai Semen Sedangkan Jalanan Depan Juga Sudah Memakai Aspal Sama Sekali Tidak Ada Tanah Merah Di Sini Kecuali Bobby Mengikau Sampai Kekuburan Tapi Akhirnya Rara Berusaha Menerima Jawaban Ayah Ia Memilih Berpikir Positif Bagi ke Parti Yang Selanjutnya Bagaimana Ceritanya Semakin Seru Untuk Kalian Nantikan Jadi Nantikan Terus Di Channel Ini Jangan Lupa Untuk Kalian Like Comment Dan Share Dan Jangan Lupa Untuk Kalian Subscribe Channel Untuk Kalian Yang Belum Subscribe Serta Nyalakan Tombol Notifikasinya Agar Kalian Tidak Ketinggalan Video Terbaru Selanjutnya Dari Channel Ini Sekian Terima Kasih Sampai Berjumpa Di Video Terbaru Selanjutnya Dan Juga Part Terbaru Dari Cerita Ini Kurang Lebihnya Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh